Oh iya, sorry, aku nggak lupa kan? Nggak lupa kan? Nggak lupa kan? Nggak lupa kan? Halo guys! Perkenalkan, saya Om Nang. Saya Adini. Kali ini kita akan unboxing produk Nerd MCU yaitu Nerd MCU SB 826 versi 12e. Sebagai informasi, Nerd MCU merupakan open source platform IOT dan menggunakan bahasa komografi sendiri yaitu luang. Sehingga dapat memudahkan makers dalam membuat prototype IOT. Pengembangan... Benar lagi. Gimana? Kita tidur. Oke, itu. Kemudian pengembangan kit ini didasarkan pada modul SB 826 yang mengintegrasikan GPIO, PWM, i2C, OneWire, dan EDC atau digital computer, semua dalam satu. Keunikan dari Nerd MCU ini sendiri yaitu boardnya yang berukuran sangat kecil yaitu panjangnya 4,83 cm dan lebarnya 2,54 cm. Dan dengan berat 7 gram. tapi walaupun ukuran yang sangat kecil ini, board ini sudah dilengkapi dengan fitur Wifi dan firmwarenya yang bersifat open source. Board node kuncil ini bisa kalian dapatkan di pasaran dengan pesaran harga 100-150 ribu saja. yang affordable banget kan? Dengan harga sempurnya itu, menjadikan board ini populer di kalangan para makers. Ada pun spesifikasi yang terdapat pada board ini yaitu, board ini berbasis ISP 8266, serial Wifi SOC, single and chip, dengan on-board USB to TTL menggunakan IC CP2102. Untuk wireless standar yang digunakan adalah IEEE 802.11 btn, lalu dua tantalun kapasitor yang besar 100 mikrofarad, dan yang kecil 10 mikrofarad. Lalu ada 3,3 volt LGO regulator, lalu ada blue LED, kemudian CP2102, USB2, URT Bridge, kemudian tombol reset, port USB, dan tombol flash. Lalu ada terdapat 9 GPIO, yang di dalamnya ada 3 pin PWM, 1x ADC Channel, dan pin RXTX. Pada pin sebelahnya, terdapat ADN0 sebagai analog sample, 3 pin Ground, S3 dan F2 sebagai pin GPIO, S1 MOSI, Master Output Slave Input, yaitu jalur data dari master dan masuk ke dalam slave, S3, SC, SCMJ, CS, lalu ada S0 NISO sebagai Master Input Slave Input, yaitu jalur data keluar dari slave dan masuk ke dalam master, lalu SK yang merupakan SCLK dari master ke slave yang berkursus sebagai clock, juga ada pin VN sebagai masukan tegara. GPIO bisa di full control lewat jaringan Wifi, GPIO dengan arus keluaran masing-masing 15 mAh dengan tegangan 3V, boot ear 32 bit MCU, port ini dapat di program langsung lewat USB, tanpa menggunakan rangkaian tambahan. Oke guys, itulah Unboxing Lock MCO DSP 826 versi 2 versi kita kali ini, kami tunggu karya kalian semua, and see you next video. Sampai jumpa!